Maka inilah kisah dari pedangdut Christina Iswandari. Mendulang sukses lewat lagu Jatuh Bangun, Christina memang identik sebagai biduan yang pelit goyangan. Hal itu bisa jadi karena lagu-lagunya yang bertempuh lambat. Namun, sebagai penyanyi, Christina tak menampik jika dirinya terus mengalami perubahan dalam hal penampilan, mengikuti perkembangan zaman. Bahkan, wajahnya pun sempat dianggap memiliki kesamaan dengan penyanyi pop Chris Dayanti. Gara-gara ini, Christina pun sering dijuluki sebagai KD, alias Christina Dangdut. Tapi seperti apa reaksi mantan istri Amin Nasution ini ketika ia disodori sejumlah potret dirinya dari masa ke masa? Oh, ini masih remaja sekali. Ini waktu tahun 2002, kalau nggak salah. Ini acara India-Indian gitu kalau nggak salah ya. Waktu itu nyanyi lagu ini, ini baju India sih sebenarnya. Bajunya bagus banget, aku masih ada kalau nggak salah. Cuma ini karena modelnya kayak tangan Tarsan gitu, satunya sebas ini nggak ada tangan. Dulu masih oke lah ya pakai, sekarang udah nggak nyaman aja akunya. Kalau ini masih muda banget ya, ini pas banget, ini lagi kurus banget, ini pasti muda banget nih. Tahun sekitar 2000-an, tahun 2000-an. Ini kan masih imut banget, lucu deh. Lihat aja, langsing, langsing, langsing. Sekarang gede, boh, lenganya. Aduh, manisnya, kalemnya. Aduh, ini tahun berapa aku nggak tahu. Ini kayaknya anak-anak kalem gitu ya. Ini aku nggak tahu tahun berapa. Berikutnya, aiii. Aiii cabinya. Cabi. Ini kan acara hitam putih. Waktu bintang tamu hitam putih sama Dedy Kovuzer. Aku cabi ya, tapi seksi. Maksudnya badannya cabi di pipi. Iya, berisi cabi di pipi, perut nggak gendut. Kalau sekarang perutnya gendut sih. Jadi aku harus tahan, jangan makan nasi banyak-banyak. Sehari sekali aja gitu kan. Makin kesini kan, makin umur, minum air putih tuh jadi daging. Beda kayak umur-umur masih dulu-dulu gitu kan. Gampang gemuk, gampang kurus. Sekarang gampang gemuk, susah kurus gitu. Penuh dengan perjualan untuk ngurusin badan. Sebagai seorang biduan, wanita kelahiran Jakarta ini menyadari jika ukuran fisik ikut menentukan sukses penampilannya. Tentunya, tak ada yang menyangka. Jika dibalik image yang sudah melekat itu, Christina yang kini berusia 41 tahun ini, dulunya adalah gadis yang sangat tomboy dan gemar naik motor. Tak hanya tomboy, bentuk tubuh Christina juga pernah gemuk hingga membawa dampak pada kedua pipinya yang terlihat sangat cabi. Walau terganggu dengan pipinya yang cabi, tahu Christina menolak untuk melakukan operasi plastik. Kalau tomboy, ya. Sampai sekarang juga kalau misalnya, aku mungkin kalau bisa naik motor laki-laki, kalau bisa ya aku naik juga motor laki-laki tuh. Karena memang aku dulu menaik motor pernah sekali. Maksudnya sebenarnya nggak belajar lah ya. Nggak dibolehin juga atau gimana. Jadi nggak dibiasain juga. Jadi aku nggak bisa naik motor. Naik motor, bisanya naik sepeda aja. Naik sepeda iya. Kalau membuat naik sepeda senang gitu kan. Aku memang tomboy. Aku tomboy. Aku itu, kalau nggak jadi penyanyi, aku jadi wanita tomboy. Karena memang dari kecil, aku senangnya mainnya sama laki-laki, berantem-beranteman, lari-larian gitu. Main jaman benteng-benteng gitu ya. Kalau main beranteman-beranteman, lawan grup nih ya. Grup cewek cowok, aku paling depan. Operasi plastik, aku belum pernah. Cuma, kalau misalnya untuk treatment, perawatan menang, aku udah. Kalau benang itu kan ketahanannya cuma sampai paling lama, enam bulan, sudah selesai, balik lagi, balik maning kan. Tersuai dengan muka semula. Cuma menarik menang, misalnya bikin kencang, atau menarik, slim, segala macam gitu kan. Itu aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.